Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, kembali lagi di WMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anidi dalam program Bincang-Bincang Santai dan hari ini sudah bersama saya 2 mahasiswa WMN Awaselian yang berasal dari Patani, Selatan, Thailand Langsung aja kita bersama mereka Di sebelah kiri saya ada Asupan Halo Asupan Halo Dan di sebelah sana ada Atamisi Halo Atamisi Halo Nah hari ini kita akan berbincang-bincang dengan mereka kenapa mereka memilih untuk kuliah di UMN Awasliah Nah kalian berdua ini asalnya dari mana nih? Dari Patani, Selatan, Thailand Oke, kalau Asupan semester berapa? Jurusan apa? Sekarang ini semester 8, terakhir Jurusan? Pendidikan Bahasa dan Sesuai Indonesia Oke, kalau Atamisi semester berapa? Baru daftar dari tahun ini Daftarnya di jurusan? Jurusan ilmu hukum Ilmu hukum Oke, kenapa nih kalian berdua memilih untuk kuliah di UMN Awasliah? Dari Asupan lo? Salah satunya apa? Kampus terbaik ataupun akreditasi B di Sumatera Utara ini Adalah Universitas Muslim Nusantara Awasliah Yang keduanya alasan bagi Aspan Kampus strategis dan asri pembiayaan yang ekonomis Dan juga interaksi harmonis dan terbuka antara mahasiswa dengan rektor Yang terakhirnya, yang saya tak lupa, alasan bagi Aspan Yaitu dosen-dosen berkualitas, berpengalaman di Bidang Nah, kalau Atamisi alasannya kenapa kuliah di UMN Awasliah? Ya, alasan saya masih di kuliah UMN Yaitu disini ada dua jurusan yang saya ingin Dan saya pilih ilmu hukum Dan ilmu hukum jurusan pada tahun ini Yaitu dapat diskon 50% dari kuliah UMN Berarti kalau mahasiswa Aksiswa dari luar negeri itu ada diskon 50% ya Dari UMN Awasliah Nah, untuk Atamisi kan baru mau masuk tahun ini nih Sedangkan tadi Aspan sudah semester 8 Nah, gimana pengalaman ya selama kuliah di UMN ini Aspan? Kalau pengalaman bagi saya Secara umumnya Awalnya orang kenal itu Sumatera Utara itu orang rata-rata keras itu kan Dan ternyata saya datang disini Baik hatinya orang-orang disini Dan juga sama Bagi saya itu orang Melayu juga kan Jadi yang disini itu Melayu juga Melayu Delhi itu Itu secara umum Dan kalau pengalaman dalam kelas Ketika kuliah di UMN Awalnya agak sulit Tentang berbicara Ataupun ngomong sama orang dalam kelas itu Oleh karena Saya sendiri dalam kelas itu orang asing itu Tapi Namun disitu juga Apa dapat Dukungan dari Teman-teman Apa Oleh karena Kampus UMN ini Kampus umum gitu kan Jadi ada orang-orang Batak Orang Kristian gitu Tapi rata-rata itu Salim Sama gitu kan Itu untuk sementara itu Bagi pengalaman Nah, yang terakhir Yang saya tak lupa Yaitu Saya disini Tanpa Apa Dokumen dari Bapak-bapak Dan juga Dosen-dosen Disini Mungkin saya akan sampai Mis-mister Rapan ini Itu yang saya tak lupa Dan juga Saya ucap Terima kasih Kehadap Bapak-bapak Itu dosen-dosen Yang mendukung saya Saya mengatakan akhir Saya selesai Kuliah itu Nah Yang terakhir nih Malah sudah ngasupan Dan atau misi Berikan motivasi Untuk teman-teman yang rumah Untuk terus Semangat kuliah Gitu Boleh dari apa misi? Ya, bagi teman-teman Yang belum kuliah Bisa aja masuk Di UMA Kerana disebut Saya yang berada di Batani Selatan Thailand Yang ingin Melanjut Perkuliahan Bisa saja Apa Ke UMA Salah satunya Kampus Yang terbaik Di Sumatera Utara Dan juga Yang istimewa Bagi anak asing itu Disini Kampus Kampus Meringankan Meringankan SPP bagi mahasiswa asing Dan juga Menjamin Apa Tentang Kepengurusan Kepengurusan Tentang visa Dan juga kita Dan satu lagi Ada Bapak Asung Disini Itu Mengimbau kepada Kakak-rakak Dan juga Adik-adik Saya yang berada di Batani Selatan Thailand Itu Terima kasih Terima kasih Untuk bincang-bincang Kita pada hari ini Nah jadi Bagi teman-teman Di rumah Jangan ragu lagi Untuk memilih UMN Allah Selia Sebagai tempat Kalian Untuk menimbai Demikian Bincang-bincang Santai kita pada hari ini Saya Nazir Anidi Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waala Assalamualaikum Masih banyak ya Bang Udah mau dateng Repotin Sampai jumpa